If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck my friends. Hi guys, kembali lagi bersama gue Bro, dan di video kali ini gue masih bermain creatures up the deep. Dan guys, hari ini kita mendapat peti hari ke-6 ya, ke-5 guys. Dan ini akan menyulitkan gue untuk berburu besi guys. Oke, hari ini tanggal 22 Oktober 2023. Kita mau berburu besi ya, seperti biasa kita sarapan besi dulu. Ini jam hampir jam 6 pagi guys, langitnya masih kayak gitu ya. Oke, kita cek besi gue di aquarium dulu guys, apakah dia akan menyapa gue. Oke, ekornya doang itu keliatan, oke langsung keluar lagi. Kayaknya cepetan itu guys, keluarnya guys. Belum sempat berbalik sepertinya. Dan besinya menyapa kita di aquarium ya. Oke, kalian bisa lihat dia, berenang ke kiri itu. Alright, kalian udah lihat. Dan sepertinya gampang lah ketemu besi ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama mencarinya, karena gue punya temporary luck ini. Kalau nuskar, keaman lah, dapet jamnya nanti malam. Oke, langsung kita ke Great Lakes guys ya. Mencari besi hari ini. Oh, udah jam 6 guys, udah berganti lagi langitnya udah agak terang. Oke, hari ini guys tanggal 22 Oktober ya. Gue udah bilang ya tadi ya. Kita mau cari besi dan seperti biasa, sebelum gue mencari besi. Gue jelaskan dulu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Besi itu spotnya ada 4 guys ya. Dan ini spot 1. Dan spotnya itu berganti setiap hari secara acak. Dan makanya gue buat video update spot setiap hari untuk monster. Pertama besi dulu lah, pagi-pagi ya. Ini spot 2-nya guys, disini. Dan spot 3-nya itu ada di bagian sini. Ada orang guys, di spot 3. Oke, di spot 4 juga ada orang. Ini spot 3 guys ya. Area lumut ini pokoknya. Dan spot 4 ada Adit Bob. Oke, dia nyari apa ini? Oke, itu spot 4. Udah semua guys ya, spotnya gue share. Dan untuk hari ini guys, tanggal 22 Oktober. Spot ini. Spot monster besi ini ada di spot. 2 guys ya. Kita langsung saja. Mencari besinya disini. Dan terima kasih untuk Bang Ruji yang sudah update spot hari ini guys ya. Fast response dia. Alright. Gue kebetulan bangunnya ke pagian. Kemarin capek banget guys. Ah, kemarin hari yang sangat berat. Sampai macet 3 jam lagi di jalan. Gara-gara ada kecelakaan sepertinya. Atau mobil mogok biasa lah. Tumben gue. 3 jam kena macet. Oke. Dan untuk teman-teman yang belum tahu guys ya. Mau mencari besi. Baru main game ini. Jangan lupa untuk melakukan quest utama dulu. Kalau sudah quest utama. Dan mendapatkan quest terakhir. Yaitu disuruh menangkap monster di suatu map di game ini. Dan saat itulah kalian berhasil mengunlock monsternya di map tersebut. Barulah berarti bisa mendapatkan monster. Ah, dapat sampah ini. Alright, ini sampahnya sama dengan besi di spot 1 guys ya. Mungkin ini peralihan dari spot 1 dan spot 2. Oke, you already know where to find it guys. Just cast and wait without monster bait. Just carbon rod today for me. And I hope you will find the besi. Good luck my friends. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax 25 menit guys berlalu. Sudah mau setengah jam ini gue mencari besinya. Belum ketemu juga ya. Memang kalau ada temporary luck ini membuat gue semakin susah ketemu monsternya guys. Ketemunya banyakan ikan rare-nya ya. Jadi kalau kalian mau mencari monster, gue sarankan janganlah guys ya menggunakan temporary luck. Nanti ketemunya banyakan ikan rare. Mungkin ini ikan epic juga ya. Jadi kalau kalian mencari ikan epic dan ikan rare itu barulah menggunakan temporary luck. Oke, yang makan nih guys. Oke, alright. Cuma dua gigitan tadi tuh ya. Dan akhirnya gue ketemu besinya guys. Sekelar juga urusan gue dengan besi hari ini. Dan info ini siap gue upload guys untuk kalian. Right. Ingat ya, tenang ketika bertemu monster. Jangan pengen cepat-cepat narik. Yang penting kalian bisa nahan aja guys monsternya. Tahan aja pokoknya. Yang penting dia tidak menjauh kelingkaran. Dan kalian bisa nahan. Walaupun tidak bisa cepat-cepat nariknya ya. Yang penting tahan dulu guys. Bikin monsternya capek dulu gitu lah ya istilahnya. Semakin lama kalian menahan monsternya. Dia akan melemah guys nantinya guys. Anggaplah dia udah habis tenaganya kita tahan ya. Habis itu dia akan melemah dan pasrah aja untuk kita ambil keperau. Pemikiran gue begitu sih. Dan biasanya bekerja aja. Working aja. Ini-ini. Agak susah gue guys nariknya. Jujur aja gue gak jago nge-real monster. Gue takut banget sih sampe kabur. Sampe putus atau menjauh ini. Udah biasa sih guys ya. Tapi jadi. Kadang grogi juga itu maksud gue. Pas lagi gak dapet feelnya kadang takut putus juga guys monsternya guys. Gak putus sih. Kabur gitu keluar lingkaran. Kadang kan kita gak bisa ngontrol juga. Bisa apa gak bisa. Memang gue nya aja yang noob nge-realnya. Right. Dikit-dikit aja guys. Slow but sure ya. Just do this. Slow but sure. Yeah. I'm trying. To relate faster but I can't. I'm trying guys. Oke dikit lagi guys. Dapet udah ini besinya. Jangan-jangan. Carbon rod gue mau putus. Gue gak ngecek tadi. Sekali lagi. Jangan putus dong. Right. Oke dapet guys. 28 XP. Bintang 2 doang. Gue ngarepnya bintang 4 guys ya. Oke kali ini udah dapet guys ya. Besinya tanggal 22 Oktober 2023. Oke. Lalu sini kita coba berburuk reken dan bunyip guys. Bintang 2 doang. 283 kilogram nging. Bisa gak guys. Dapet lagi satu besinya. Kalau gak ya gak apa-apalah. Yang penting gue udah dapet di video kali ini dan. Ready to upload. Yang terakhir guys. Satu ikan lagi aja. Besi gak ini guys. Tapi kalau kelamaan. Biasanya gak monsternya sih. Teman. Kayaknya bukan guys. Oke terima kasih sudah menonton guys. Video kali ini dan. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. And have a good game. See you guys. Bye. 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 Terima kasih telah menonton